Dukungan terhadap Junaidi Samsudin terus mengalir, bahkan HM Rusdi AS yang saat ini masa jabatannya berakhir sebagai Ketua KONI Kabupaten Bogor, mendukung penuh jika Junaidi Samsudin menggantikan posisinya. Menurut Rusdi, Jun Sam sangat tepat dipilih sebagai Ketua KONI untuk 4 tahun ke depan. Terlebih saat ini hampir semua cabang olahraga yang ada di dalam naungan KONI berkomitmen untuk mengusung dan menjadikan Jun Sam menjadi orang nomor satu di KONI Kabupaten Bogor. Ia juga menjelaskan banyak calon penerus yang bisa melanjutkan dan membawa KONI Kabupaten Bogor lebih baik. Banyak harapan yang saat ini belum terwujud untuk bisa memajukan dunia keolahragaan, bukan hanya melalui prestasi semata, melainkan progres lainnya yang bisa seiring dengan program Pemka Bogor. Di tangan Jun Sam, HM Rusdi berharap semuanya bisa direalisasikan demi kemajuan dunia olahraga di bumi tegar beriman. Rusdi juga menyinggung terkait Kabinet KONI ke depan, menurutnya pada kepengurusan yang baru harus tetap melakukan kajian dan inovasi tanpa henti. Paling utama bagaimana kepengurusan termasuk Ketua baru bisa dekat dengan semua cabang olahraga, atlet dan pelatihnya. Dengan pemikiran yang sesungguhnya ingin melakukan regenerasi ini, dari awal ketika selesai korda, saya sudah berpikir untuk ada regenerasi di KONI. Karena jujur saja saya melihat ini banyak bahan yang menurut saya yang bisa melanjutkan ke jalannya KONI Kabupaten Bogor ke depan. Tentunya banyak harapan. Musyawarah olahraga Kabupaten Bogor atau MUSOR, KAB sendiri akan berlangsung pada tanggal 27 Juli mendatang. Di mana saat ini Junaidi Samsudin sudah mendeklarasikan maju sebagai calon Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor.